Yuhu Sobat Fia, ketemu lagi nih sama Bang Nimbrung. Pada kangen gak sob? He hei, kangen dong pastinya. Apalagi sama keseruan dan kekocakan Bang Nimbrung. Yang kerjaannya ngepoin artis mulu. Yuk makanya, sini merapat. Hanya di offside. Karena Bang Nimbrung lagi ngincer artis-artis kopi pas tenan sob. Wah, makin gak sabar deh. Pasti heboh. Kali ini Bang Nimbrung mau ngibril, eh ngobrol sama artis yang sempat viral. Gara-gara deket sama Sultan Andara, Raffi Ahmad sob. Ya siapa lagi kalau bukan? Nita Gunawan. Menawan banget ya sob. He hei. Langsung kuih, kita CNN sama Nita Gunawan. Cuma nanya-nanya. Bang Nimbrung mau Nimbrung boleh ya? Bang Nimbrung lagi, pasti mau kepo ya? Iya dong, nanti juga Bang Nimbrung. Kerjanya Nimbrung on artis. Boleh dong? Mau kepoin apa nih? Ya banyak deh, habisnya. Tapi kalau aku gak mau jawab gak apa-apa ya? Kalau Bang Nimbrung gak apa-apa ya, boleh. Tapi kalau gak mau jawab gak apa-apa. Yang penting, kayak Nita Gunawan ada aja di depan Bang Nimbrung. Bang Nimbrung udah seneng deh. Bisa aja ya. Hahaha, iya, 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 iya. Kak Nita Gunawan tuh pertama kali gimana sih bisa masuk ke dunia entertainment nih? Awal mulanya gimana sih Kak Nita? Masuk dunia entertainment. Entertainment emang gak bisa dimasukin. Gak bisa dimasukin. Gak bisa dimasukin. Gak bisa dimasukin ya Kak? Iya. Yang bisa dimasukin. Jadi aku jawab pertama itu aku main TikTok dulu nih. Terus TikTok aku tuh tiba-tiba viral. Terus banyak beberapa acara TV ngundang aku hingga akhirnya aku dibuatin. Aku jadi salah satu kasir di salah satu acara. Nah dari situ terus ada acara lain lagi. Terus lain lagi kayak gitu sampai sekarang. Berarti awalnya dari aplikasi Tok Tok itu ya? Yes. Berarti suka joget-joget dong? Gak hanya joget-joget sih. Konten aku itu beauty, joget-joget. Makeup ya? Makeup ya. Terus transisi. Terus aku juga lip sync-lip sync lagu. Terutama aku suka lagu Jawa. Kayak apa ya? Kayak campur sari. Ya pokoknya dangdut kayak gitu-gitu. Sebenernya statusnya kandita tuh sekarang lagi single, double, gak ada campuran. Sebenernya statusnya ke apaan ya Bang Nibrung? Aku itu sekarang lagi sendiri aja. Lagi mau sendiri aja pokoknya. Gak mau sama siapa-siapa juga. Karena lagi fokus sama karir apa gimana sih? Masih banyak dong yang, gak mungkin deh Kanita Bunawan nih ya. Gak mungkin gak banyak yang sering DM atau ngajakin apa, gak mungkin dong. Yang DM banyak, ngajakin deket juga banyak. Tapi memang semuanya temen dulu aja deh. Aku lagi mau sendiri dulu. Berarti pas Bang Nibrung sendiri, Kanita Bunawan sendiri gitu. Kali aja jodoh nih. Berarti lagi single. Nah, kalau boleh tahu jomblonya udah berapa lama, Kanita? Waduh. Lama nih kan. Kamu kepo amat sih. Ya, kenapa yang dipanggil bro. Ada deh pokoknya gak mau apa jawab kalau yang satu itu. Berarti udah berapa lama ada ya. Ada lah pokoknya. Ya, yaudah. Tapi ibaratnya gak bosen ya kalau jomblo tuh gak bosen ya. Karena selalu ada sesuatu yang dikerjakan ya. Satu, aku fokus kerja. Dan memang ada kerjaan banyak. Terus yang kedua banyak temen-temen. Jadi aku gak ngerasa kesepian gitu. Ini kan sendiri di sini. Ya kan? Kalau di luar kita gak tahu. Di luar sih gak tahu. Di sini keseluruhan lagi sendiri. Iya, makanya. Ya, gak apa-apa juga kalau lagi sendiri begini. Tapi ada kesempatan. Hei. Kanita, banyak yang bilang juga nih. Bang Limrung banyak info-info masuk nih. Katanya Kanita ini cantiknya, cantik filter. Filter kamera, terus oplas. Memang bener? Kanita, tantepannya gimana? Yang oplas itu aku gak pernah oplas sama sekali. Dan aku juga sering posting. Ada posting tuh foto jaman aku kecil. Kan sering dikatain tuh hidung aku operasi. Kecil sama gedenya sama aja tuh hidungnya. Aku juga bingung. Terus kalau yang filter. Kenapa gue di komenin soal filter ya? Public figure lain, selebgram lain. Semuanya pake filter juga gak apa-apa. Dan gak semuanya postingan aku pake filter. Contoh nih, misalnya aku foto fashion dan lain sebagainya. Itu gak ada yang pake filter. Itu natural ya? Natural loh. Kalo pake kamera handphone natural. Tuh, dengerin tuh. Semuanya tuh, sobat kian, netizen, semuanya dengerin. Dan aku mau nanya nih sama Bang Ningbrum. Iya, Bang Ningbrum. Kenapa, Kanita? Emang aku sekarang ini cantiknya karena filter gak? Ini kalau boleh ngomong Bang Ningbrum jujur nih. Kanita boleh mundurkan sedikit gak nih sama kamera? Soalnya cantiknya kelewatan. Soalnya cantiknya kelewatan. Heee! Dasar ya, ini bisa gomong juga ya. Aduh, Kanita ya. Ini mah natural, cantiknya bener-bener apa namanya. Memang asli. Kanita, banyak yang bilang juga. Kanita digadang-gadang tuh katanya mirip banget sama Agnes Mo. Emang ada hubungan saudara atau gimana sih? Aku gak ada saudara sama sekali, tapi aku juga gak tau bisa dimirip-miripin. Tapi aku tetep aku, gitu. Gak mau disama-sama. Gak mau disama-sama ya. Nah, kalau sama Sahrul Gunawan sama Ipan Gunawan tuh adik-adik-adik gak soalnya sama-sama Gunawan tuh? Gak ada! Gak ada juga ya? Gak ada hubungan apa-apa. Gak ada sama sekalian. Kalau gitu Bang Ningbrum besok mau ganti akte, mau ganti Bang Ningbrum Gunawan. Atau kamu mau ganti kakak, biar kakak kita bareng-bareng. Aduh, bisa ngatuh. Nita Gunawan, Nimbrung. Duh, sob, ngedip woy, ngedip. Sampe segitunya ngeliatin Kanita. Nah, sekarang Bang Nimbrung mau challenge Kanita, ah. Bang Nimbrung mau tau artis-artis favoritnya Kanita siapa aja sih? Ya, namanya juga Bang Nimbrung. Si Kepo Abis, ha-ha-hai. Kuih, redi ya Kanita. Jawab tujuh detik. Sebutkan, tujuh artis cewek Indonesia terfavorit versi Nita Gunawan. Satu, Wika Salim, Agil Karamoy, Agnes Monika, Sofiala Juba, Dena Da. Abis. Cuma dapet? Lima. Lima ya? Lima ya, gak apa-apa. Tapi itu artis-artis yang memang top juga ya tadi ya. Sebutin, tujuh artis cowok Indonesia terfavorit versi Nita Gunawan. Baim Wong, Raffi Ahmad, Budi Saputra, terus Evan Sandel. Terus, Mas... Abis deh, Bang Nimbrung udah ke distrik pas ngejawab Raffi Ahmad. Nah, cowok favoritnya Nita Gunawan, Raffi Ahmad. Ya, besok lame lagi nih ya. Raffi Ahmad, kalau belum punya anak dan masih single, katanya kan kita mau. Sekarang ini gak usah munafik deh. Ya. Dulu, Arafi sebelum married, pacernya juga banyak kan. Berarti memang, berarti memang dia itu disukain banyak wanita, kan. Disukain banyak wanita, kan harus banyak ada ya, kan. Iya, iyalah. Kan aku bilang kalau memang belum berkeluarga. Kalau udah berkeluarga, aku juga gak mau kali. Kalau udah berkeluarga, aku juga gak mau kali. Gak, gini aja orang-orang, cewek-cewek di luar sana, kalau ditanyain, emang ada yang gak mau? Kalau dia lagi single lo ya, ya gak sih? Gak boleh munafik lah kita, ya kan? Mau gak lo amat? Amat Raffi Ahmad, lo gak mau. Aku sama Bang Nibrung juga mau. Kalau sekarang Raffi Ahmad nih, belum punya anak, iya. Masih single, iya. Tapi Raffi Ahmad gak setenar, gak setajir, gak sebesar sekarang namanya. Mas mau gak? Ini tanggungan. Ini pertanyaan jebak kan. Jadi saya jawabnya gini aja. Dulu awal-awal Raffi jadi artis pun pacarnya juga banyak. Berarti memang dia ganteng lah. Iya, masih. Kalau Raffi Ahmad bukan ketajaran, tapi emang ganteng. Iya, iyalah. Jangan nih. Jangan nih. Sekarang kanita, terakhir deh, nih. Ya, buat kanita nih. Kalau di dunia ini cuma ada dua cowok, Raffi Ahmad dan Bang Nibrung. Kilih yang mana? Gak, ini jebaknya lagi. Gue gak mau. Besok apa yang gak mau gue? Iya, kan nih. Cuma ada dua nih. Dulu ini cowok, Raffi Ahmad dan Bang Nibrung. Kelar tuh. Aduh, udah jawab apa nih, ah? Hah? Bilih ah, ya? Aduh, kaya awal. Karena gini ya, aku jawab aja nih. Gak mau jawab banget! Kanita, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Surat Baru Bang Nibrung. Mudah-mudahan syuting hari ini sukses dan lancar. Thank you. Thank you. Wah, Bang Nibrung. Dadah. Parah. Damage cantiknya Kanita Gunawan gak ngotak, sob. Bisa kebawa mimpi nih sama Bang Nibrung. Ha-hai. Semoga dapet jodoh yang gantengnya kayak Bang Nibrung ya, Kanita. Kalau Bang Nibrung mah, cuma bisa ngarep.com. Ha-hai. Gimana? Udah puas belum? Kalau belum, tungguin lagi website selanjutnya ya, sob. Thanks for watching. See you.